Ya, pemirsa sebanyak 8 ekor sapi milik masyarakat di Kabupaten Merangin dinyatakan telah sembuh dari serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ini setelah petugas kesehatan hewan gencar memberikan penanganan pada sapi yang terjangkit tersebut. 8 hari 9 sapi yang terkena penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Merangin dinyatakan sembuh. Kesembuhan ternak itu setelah petugas kesehatan hewan gencar membantu masyarakat dalam upaya pengobatan, baik secara medis maupun mandiri. Sebelumnya, Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin mencatat 9 ekor ternak sapi positif terjangkit PMK hasil pemeriksaan laboratorium. Sapi tersebut berada di Kecamatan Renapa Menang. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Koprawi, mengatakan pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya antisipasi PMK. Di antaranya telah melaksanakan vaksinasi terhadap 400 hewan ternak. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 8 ekor dinyatakan sehat. Sudah ditangani oleh para dokter-dokter hewan kita yang ada di lapangan maupun yang ada di Kabupaten kerjasama. Kondisi 1 ekor lagi? Kemudian untuk yang 1 ekor memang sekarang masih dalam kondisi pemulihan. Untuk yang 1 ekor itu ditangani dengan intensif oleh petugas-petugas kita. Sebelumnya, sapi yang pertama yang terjangkit PMK tersebut datang dari luar daerah Merangin, yakni dari Kabupaten Solok Selatan. Sapi yang didatangkan tersebut berjumlah 6 ekor dan menyebar ke berbagai desa di Kecamatan Pamenang.